Kitab Ayub, Pasal 18 Bildad menjawab Ayub Kemudian Bildad dari Su'a menjawab Kapan engkau akan berhenti bicara? Sadarlah, biarlah kami mengatakan sesuatu. Mengapa engkau pikir kami bodoh seperti lembu bisu? Amarahmu hanya menyiksa dirimu sendiri. Apakah engkau pikir dunia ini hanya diciptakan untukmu sendiri? Apakah engkau pikir Allah harus memindahkan gunung hanya untuk memuaskan engkau? Ya, terang orang jahat akan padam. Apinya berhenti menyala. Terang dalam rumahnya menjadi gelap. Lampu yang dekat padanya akan padam. Langkahnya tidak kuat dan cepat. Ia berjalan lambat dan lemah. Rencana buruknya membuatnya jatuh. Kakinya sendiri membawanya ke dalam jerat. Ia berjalan ke dalam jerat dan terjerat. Jerat menangkap tumitnya dan mencengkeramnya dengan kuat. Tali dalam tanah menjeratnya. Jerat menunggunya di jalannya. Pengacau menunggunya di sekelilingnya. Ketakutan mengikuti setiap langkahnya. Kesusahan yang buruk menginginkannya. Keruntuhan dan bencana telah sedia baginya bila ia jatuh. Penyakit memakan kulitnya. Anak sulung kematian memakan lengan dan kakinya. Orang jahat dibawa dari rumah perlindungannya sendiri. Ia dibawa kepada Raja Kedahsyatan. Ia berada di rumahnya yang baru tanpa sesuatu. Belerang ditaburkan di atas ladangnya yang baru. Akarnya di bawah kering dan cabang-cabangnya di atas mati. Orang di bumi tidak mengingatnya. Namanya dilupakan. Orang mendorongnya dari terang ke dalam gelap. Mereka mengejarnya keluar dari dunia ini. Ia tidak mempunyai anak atau cucu. Tidak ada dari keluarganya yang tinggal hidup. Orang di barat terkejut bila mereka mendengar yang terjadi padanya. Orang di timur kaku dengan ketakutan. Hal itu sungguh-sungguh terjadi terhadap kelumah orang jahat. Hal itu terjadi kepada siapa saja yang tidak peduli kepada Allah.